Halo Daikastor, balik sama Daikastidimas Kali ini kita mau review 1983CY7 Renegade Terminator, wow ini yang ada di filmnya Terminator Terminator ya bahkan Terminator Greenlight Hollywood, oh iya edisi Hollywood Seperti biasa, limited edition, skatuban yang nampat, seri 21 Ya, kita bongkar saja Oh, ini ternyata film yang di... eh, scene yang di mobil ini dipakai Ya, sejujurlah Sejujurnya saya tidak suka merek Jeep Kecuali CY7 Kenapa ya, kelihatan basic saja Oh ya, sebelum kita tarik ya Saran saya, hati-hati sama ini Roll bar sama ini Jadi lebih baik yang ditarik yang... Ini Ya Ringan sekali Oke, bawa dulu Wuuuh, besi-besi guys Oke, 4x4 Eh, gerdannya lucu ya Dual Reflect Jangan harap untuk diceperin Kecuali motong ini Motongnya, tebel banget ya Kok tidak detil ya? Biasanya greenlight detil loh Banyak karet ya, seperti biasa Eh, lancar gak ya? Oh, lancar Oke Satu nilai plus, dapat greenlight yang lancar Oke Velg-nya Hmm... Putih Model-model L-star Ya Jadi kalau anak-anak Jeep pasti tahu lah Velg L-star itu apa Ya Double dual Double pinggang Ya lah Ngomong Jeep Oke Lalu ini ada motif Apa ya Offer Fender Offer Fender Ini Kiri-kanan ya Oh ya Bagi yang belum tahu Bedanya CY7 Sama Wrangler Adalah Spatbor belakang ya Kalau CY7 itu melengkung bulat Kalau Wrangler itu kotak Ya Ini Tidak bisa dibuka Ya Jangan aneh-aneh ya Gak boleh dibuka Dan ini plastik You Harus hati-hati Oke Dari samping tulisannya Renegade 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 Jeep Wah Maco banget ya Renegade Kemudian Dari belakang Ada plat nomornya Yang pasti plat nomor yang ada di film itu Lampunya Totolan Totolan Dan ini ban syrupnya Biasanya jadi puter-puter Bumper Gak bisa Terus ada Oh Bumper Bumpernya cuma gini aja Gini kanan Ya Kayak Bumpernya hardtop Ya Velgnya Oh L-star bro Oke Nah Ternyata nya simpel ya Tapi Ada detil-detil yang cukup mengagetkan Firstly Ya Ya Dia ada jok disini Ya Ada motif joknya garis-garis Ya Terus jok depannya seperti ini Dan Yang keren Tapi gak keliatan ya Gimana ya Nah Disini ada tuas transmisi Ada dua Ya Gimana ya nunjukinnya ya Aha Itu keliatan Dua biji Yang satu transmisi Satunya Untuk double garden Ya Detil Banget Walaupun Sebenernya Disini Di Tengah itu Ada gundukan Untuk transmisi Tapi gak ada Gak apa-apa Tapi yang jelas Dia ada Dua tuas transmisinya Keren Setirnya Trisbook Bolong-bolong Ya Kayak gini Kaca depan ini Oh guys Kaca depan ini Sepertinya Oke Jadi satu Ya Dia jadi satu Satu Dua tiga Ini plastik Ya Ngek 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 Plastik Jadi jangan diapa-pahit Kalau mau dibongkar Lebih baik Kita cek kondisinya Seperti apa Lalu Woi Lampunya Plastik guys Plastik lampunya Serius Luh Nah ini Bodo Greenlight Lampunya plastik Yang atas Ya Lembawanya Totolan Pempernya Plastik Ya Banyak plastik Ini Wipernya 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 Kayak gini Angkat Ya Ini Aksen Apa ya Lalu Motifnya Begini Grill Grill Hitam Yang didalam Grill Jeep Selalu Lobang 7 Yes Diingat Ya Jadi Kalau mau Gambar Jeep CY Wrangler Anda Hitung Lobang Grill Selalu 7 Oke Oke Si mungil ini Termasuk baru Masuk di Indonesia Jadi Banyak di pasaran Biasanya sih Cepaan 1 2 3 4 5 6 6,5 Kecil lagi Nah Yang unik Disini Ada lubang Kemungkinan Ini untuk Edisi CY Yang lain Yang dia pakai Grill Dan Dia Ugly Ugly Yes Seperti biasa Ya Begitulah Greenlight Keren Menurut saya keren Ya Klasik Ya Dan Ya Roll bar nya Ini bentuknya Seperti ini ya Ini ciri khas Yang C7 Yang masuk di Indonesia Rata-rata Roll bar nya Seperti ini Tidak ada yang ke depan Ya Oke Sekian review dari saya Jika ada pertanyaan Mohon ketik di Kolom Komen Kalau ada saran Juga kami Diterima Oke Terima kasih Atas waktunya Jangan lupa like And subscribe nya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye